Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel youtube Bapak Efatir Nurseri Pada kesempatan kali ini Ini saya mau melakukan pruning akar Atau melakukan pemotongan akar Agar supaya pohon anggur ini Bisa Tumbuh subur kembali Dan juga melakukan penyerapan nutrisi Dengan bagus lagi Nah ini kemarin adalah jenis anggur sangsekerta Dimana ini terlalu dipaksakan Setelah umurnya Lebih dari 2 tahun ya Dipaksakan untuk berbuah lagi Pada akhirnya Penyerapan nutrisinya ini sudah tidak Maksimal ya Nah bisa-bisa memperhatikan disini Setiap tersir yang tumbuh kemarin dilakukan Fondasan pruning tapi tidak dilakukan pruning akar Ya ternyata jadinya seperti ini Ini kemarin sudah banyak yang dipetik Anggurnya ya Jadi contohnya ini menjadikan Pertumbuhannya jadi Seperti ini Kurang bagus ya Yang gede ada yang kecil Kemudian Disamping terkena trip juga Ini mungkin pengaruhnya Yang terbesar adalah Karena penyerapan nutrisinya yang sudah tidak Bagus lagi Makanya saya rasa ini sudah Waktunya untuk dilakukan pruning akar Jadi ini nanti buah-buah ini juga Karena sudah banyak yang dipetik juga Ya Kemudian sudah manis juga sebenarnya Nah ini karena sisa segini saja Saya rasa tidak masalah Kalau kita buang saja nantinya Dan juga kita perbaiki pohonnya Agar penyerapan nutrisinya jauh lebih baik lagi Dan ini untuk pruning akar ini sangat penting sekali dilakukan ya Ya walaupun ini memang Pertumbuhannya ini seperti Sedek karena Pucuknya kena trip terus ya Tapi Saya rasa juga dorongan daripada nutrisinya Yang saya berikan mulai dari pupuknya Ini sudah tidak terserap dengan baik Ya Jadi untuk melakukan pruning akar Ini Mudah saja Jadi tinggal teman-teman siapkan alat yang tajam saja Terus kita potongi akar-akar yang ada di Area pinggirnya ya Kalau yang Akar utamanya Itu tidak usah Jadi yang pinggir-pinggir saja Ya Bisa Pertama bisa kita Keruk seperti ini Ya Nanti Nah Seperti ini Kemudian akar-akar Yang kelihatan langsung dipotong Itu juga bisa Kalau pakai alat Langsung dipotong kayak gini Set Begini ya Ini juga bisa Kalau ada Nah Kalau tidak ada ya begini saja Jadi kita Nyari akarnya Nah lihat Seperti ini Nanti akar-akar Seperti ini Atau bisa dibilang akar tersirnya Ini kita potongi Nah nanti kita Ambil Gunting ya Gunting baja Nanti kita potongi Nah Seperti ini contohnya nih Nah Seperti ini Kalau nyari dulu juga boleh Jadi kita Ambil Medianya Bagian atas sedikit Kemudian nanti kita potongi Itu juga bisa Kalau enggak Langsung Dipotongi aja Bisa Pakai alat misalnya gini Yang tajam Sini 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 ya Nanti baru dibongkar Ini juga bisa Nah Seperti ini contohnya Kemudian tinggal Cari Gunting baja Ya ini gunting baja Saya ambil dulu Biar videonya Enggak jeda ya Ini saya lanjut aja Langsung Nah Nah ini potong Segini aja Enggak apa-apa nih Nah Potong ya Kita tumpuk dulu Nanti kita buang Nah Seperti ini Potong aja Nah Tuh Panjang ya Ya insya Allah pohon Enggak bakal mati ya Karena saya sudah Melakukan hal ini Selama Bertahun-tahun Dari dulu Ini malah menjadikan nanti Penyerapan nutrisi Dari Pohon anggurnya Bagus lagi ya Karena akarnya juga sudah Sangat tua-tua banget ya Di umur 2 tahun ini Dan hanya di Planner bag kecil aja ini Planner bag 75 ya Nah Ini Kemudian kita Potong aja Nah Seperti ini ya Kita buangi Nah cari lagi Nah ini ada nih Di pinggir sini Tinggal dipotongi lagi Nah Seperti ini ya Terus aja Sampai kita Dapatkan anggar-anggar Yang di pinggir-pinggir Yang sudah panjang Ini kita potongi aja Nah Ini ada lagi nih Nah Seperti itu terus pokoknya Lihat Karena akar-akar Yang mudanya Ini Hampir sudah Tidak ada Makanya Wajar aja Kalau penyerapan nutrisinya Tidak bagus Karena akar-akar mudalah Yang Nyerap nutrisinya Ini Langsung Diserap Dan bagus ya Kalau udah tua-tua gini Tersirnya Sudah tua-tua gini Ini Penyerapan nutrisinya Sudah Tidak bagus ya Nah Gini Ini kita potong Dikit lagi boleh Nah Seperti itu terus ya Kita Potongi kita cari lagi Gak apa-apa Kita keruk-keruk lagi Disini Nah Disini ada nih Nah Nih Nah ini udah panjang nih Yang pinggir-pinggir Nah Ini Kita potong Potong Nah Terus kita tarik Kita cari Nah Seperti ini ya Nah Kita cari lagi Seperti itu Terus pokoknya Nah Kalau yang gede kan Susah ya Kalau diputus pakai tangan Mending pakai gunting Nah Seperti ini Cari lagi Nah Saya rasa segini aja Sebenernya udah cukup nih Karena nanti juga akan keluar Akar-akar Yang banyak lagi Ya Dari Medianya Nah Begini Nah Seperti ini Nah Inilah Proses daripada Pruning akarnya Karena setiap jenis Biasanya beda-beda ya Ada yang banyak banget Akarnya Ada yang tidak terlalu banyak Nah ini saya rasa Sedeng-sedeng aja ini Akar segini Nah kemudian setelah Proses ini Medianya bisa ditambah lagi Tapi kalau masih Banyak banget ya Tidak usah ditambah Sebenernya tidak apa-apa Tapi Bisa ditambah juga Medianya yang baru ya Karena ini juga Medianya Saya rasa masih cukup bagus ya Nah selanjutnya Setelah ini Nanti saya buat Larutan CPT Jadi ini Menggunakan Atonik atau bisa apa saja Jadi nanti Kita siram Menggunakan Sat perangsang tumbuh ya Agar Agar mempercepat Proses Pembentukan Akar yang Baru Nah seperti ini Ya Nah Kita keluarkan semua Akar yang sudah dipotong Seperti ini Nanti kita rapikan lagi Medianya Bisa ditambah Pupuk kandang Yang baru ya Nanti baru Disiram CPT Ya nanti saya buat Larutan CPT Kemudian saya siram Oh iya Jadi maaf Tadi saya lupa Jadi saat Proses pruning akar Sudah dilakukan Ini sekalian kita Fondasin pruning ya Jadi tersirnya Kita sisakan Satu sampai dua But Seperti ini Nah Ini kita tumbuhkan Tersir yang baru Nah besoknya Bisa kita oles Dormek ya Kita sisakan Dua but Seperti ini Karena ini Juga Buah-buah sisanya Kita biarkan aja Kita Buang aja Gak apa-apa ya Jadi kita fokus Untuk menemukan Akar-akar baru Yang lebih sehat Dan juga Menemukan Cabang-cabang tersir baru Yang jauh lebih Baik ya Nah ini Kita Fondasin pruning semua Sisa Satu sampai dua but Ya Ini Nah Itu dua Nah Seperti ini ya Nah nanti Ini kita oles Dormek Kemudian yang tengah-tengah ini Yang kosong ini Bisa kita oles Dormek juga Di harapannya nanti Bisa keluar tersir yang Baru juga Ya Seperti itu prosesnya Kemudian langsung Kita Saya siram Menggunakan CPT Ya Jadi disini Sudah ada air nih Empat liter Kemudian Atonicnya Ini bisa Dikasih Satu tutup ya Nah Satu tutup Bisa Empat sampai Lima liter air ya Tinggal Diaduk Kemudian Langsung disiramkan Ke Perakaran anggur Yang tadi Dilakukan Pruning akar Dan sekalian Dilakukan Fondation pruning ya Nah Jadi Sangat mudah Larut sekali Karena cair Bentuknya Sebenarnya Ini gak harus Disiram ini ya Tapi Memang Kalau untuk Merangsang Perakaran yang Jauh lebih cepat Ini bisa kita Siram menggunakan Atonic Nah Seperti ini Jadi Atonic itu kan Kalau CPT itu kan Kalau Di perakaran Maka mereka akan Mempercepat Proses perakaran ya Kalau Dicambah itu Mempercepat Proses Perkecambahan Nah Kalau Disemprotkan Di daun Itu Mempercepat Pertumbuhan Daun Ya Jadi CPT itu Adalah Set perangsang Tumbuh Kalau di akar Ini Merangsang Pertumbuhan Akar Jadi inilah Proses Pruning akar Ya Ini saya lakukan Pagi hari ya Ini jam Setengah Tujuh pagi nih Kalau mau Sore Sore sekalian ya Jangan pas Siang Siang Ini pagi Pagi sekalian Kalau enggak Sore Sore sekalian Ya Inilah proses Yang dinamakan Pruning akar Atau proses Pemotongan Akar-akar Yang sudah pada tua Terutama akar-akar Tersier Agar bisa Mengeluarkan Akar-akar Tersier Yang baru Agar penyerapan Nutrisinya Jauh lebih Bagus lagi Ini adalah Pohon Sangsekerta Munya kurang lebih Dua tahun Di Polipek 75 Kemarin dipaksa Dibuahkan Hasilnya Tidak Maksimal ya Dorongan Nutrisinya Sudah Tidak Bagus lagi Walaupun berhasil Membawa buah ya Tapi Buahnya Kurang Maksimal Dan juga Terlebih Memang terkena Serangan Trip yang cukup Parah Tapi ini Memang penyerapan Nutrisinya Sudah tidak Terlalu Bagus Karena Saya kasih pupuk Pertumbuhannya Ini tidak Cenderung Bagus ya Ini adalah Tanda-tanda Pohon Ini penyerapan Nutrisinya Sudah tidak Bagus Dan sudah Bisa dilakukan Pruning akar Nah inilah Manajemen perakaran Memang harus Diperhatikan Kalau tangan Dipot Di planter Bek ya Kalau di tanah Itu juga harus Dilakukan Membatasan Agar akarnya Tidak Terlalu Jauh Jadi Kalau di tanah Tidak dilakukan Membatasan Ini nanti Malah akan Menjadikan Manajemen perakarannya Jadi Kurang bagus Nanti akan Terlalu jauh Akar ini Akan Menjalar Ya mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah